Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Madhab Al-Tahiri Ibn Hazm Dawud Al-Tahiri Berpendapat bahwa sholat berjamaah adalah syarat sahnya sholat bagi laki-laki Jadi kalau laki-laki tidak ada utur sholatnya di masjid Harus hukumnya itu sebagai syarat sholat, syarat sahnya sholat Sholatnya di rumah tidak sah bagi yang tidak punya utur menurut madhab Zahiri Menurut madhabnya Ahmad bin Hanbal yang dipakai berfatwa, diamalkan Sholat berjamaah hukumnya fardu'ain Jadi semua laki-laki yang tidak memiliki utur, tidak ada kendala untuk sholat di masjid Harus sholat di masjid Yang tidak sholat di masjid, sholatnya sah tapi dosa Sholat di rumah itu sah tapi dosa Yang ketiga adalah ar-rojih inda syafi'iyah Pendapat yang dipakai, yang dikuatkan oleh Dalamak syafi'iyah mutakhirin dari zaman Imam Nawawi sampai sekarang Sholat berjamaah itu hukumnya fardu' kifayah Harus ada yang sholat di masjid Boleh, ya Pak Prabto, Pak Nasrul, boleh Tidak sholat di masjid Tapi Pak Rudi, Pak Nadimin, Pak Haji Harus tetap sholat di Harus ada yang mewakili untuk menghidupkan masjid Jika semua sepakat tidak sholat di masjid Dosa semua itu, satu blok, satu kampung, satu resa Kalau tidak ada yang mewakili sholat di masjid Mewakili ini dalam artian kifayah Maju sini Pak Iskandar, sini masih Mungkin bisa maju, yang belakang maju Di depan ada gorengan, di belakang tidak ada kan Jadi artian mewakili sholat berjamaah Harus mencukupi, perwakilannya harus mencukupi Disebut juga kifayah Kifayah itu maksudnya yang mencukupi Yang wajar Ya kayak satu komplek Empat ratus orang Yang mencukupi untuk jadi perwakilan siapa? Kalau yang berjamaah cuma dua biji Cukup gak kira-kira itu? Ya masih kurang sopan ya Dibilang cukup, ya cukup sudah ada mewakili Cuma ya Ya masa ya dari empat ratus kakak gitu Yang sholat jamaah cuma Cuma dua biji gitu Kadang-kadang cuma sendiri itu Azan sendiri Pujian sendiri Komat sendiri Sholatnya Ya Allah Itu belum cukupi itu Belum mewakili juga belum Nah ini yang dipakai Diamalkan masyarakat Indonesia Juga masyarakat Dunia secara umum itu seperti itu Hatta masyarakat Saudi itu Yang bermadhab Apa namanya? Hambali Sebenarnya gak semuanya juga mereka Sholat ke Masjid Ya Jadi Beda Lisanul hal Sama Lisanul makolnya beda Kalau Lisanul makolnya Mengatakan wajib laki-laki harus Sholat berjamaah ke Masjid Tapi Lisanul halnya maka gak Gak semuanya juga sholat ke Masjid Jadi Rata-rata sekarang mengamalkan ini Fardu Kifayah Tetap harus ada yang berjamaah di masjid Pendapat yang keempat adalah Pendapatnya Jumhur Yaitu Sunnah Jumhur Hanafiya Malikiyah Dan Itu juga Banyak ulama syafi'iyah Dari sebelum zaman Imam An-Nawawi Seperti Imam Ar-Rafi'i Itu saya ingat saya mengatakan Sunnah Mu'akad Sunnah Mu'akad Sunnah yang mendekati Wajib Jadi tidak boleh sembrono Dulu sudah Dulu sudah Saya sampaikan bahwa Imam Muslim Meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud Bahwa beliau mengatakan Walakad ra'aytumuna Wa ma takhallafa'anha Illa munafikun Zahirun nifat Kalian telah mengetahui Kebiasaan kami Kami itu maksudnya Para sahabat Di zaman sahabat Nabi Yang tidak Salat berjamaah Itu orang munafik Yang sudah tidak Malu Untuk Menampakkan Kemunafikannya Terang-terangan Sebagai orang munafik Itu baru Yang tidak Salat Berjamaah Sedangkan Yang masih Malu Menampakkan Kenifakan Atau Munafiknya Masih Setengah-setengah Gitu Nah itu Masih salat Berjamaah Tapi disebutkan Dalam Al-Quran Dan tidaklah Mereka mendatangi Salat itu Kecuali dalam kondisi Males Males sekali Sudah azan itu Tidak buru-buru Untuk datang ke masjid Nunggu Santai Belum Komat Itu Sudah komat juga Alah Biasanya yang imami Pak Fulan Itu Pak Fulan itu Biasanya Bacanya Panjang-panjang Nunggu rokat ketiga Karena kalau rokat ketiga Pasti pendek Yang cuma fatihah saja Gitu Nah itu Mereka disebut Walaya Zikurun Allah Ilha Qalila Tidak ingat Allah Kecuali Seben Sebentar Gitu Jadi Meskipun Pakai pendapat Jumhur Sunnah Jangan sampai Sembrono Meninggalkan Sholat Ber Jamaah Dicontohkan oleh Syekh Kholi Salam Zakaria Al-Ansari Ini masyur Ceritanya Syekh Kholi Salam itu Dikurninya Panjang umur Mohon doanya Semoga saya juga Panjang umur Sehat Syekh Kholi Salam itu Unik Sudah tua Rentah Sudah lemah Tetap Sholat Berjamaah Sampai Murid-muridnya Nanya Santri-santrinya Syekh Bukankah Sholat Jamaah itu Sunnah Dan sampen Juga sudah Tua Kok masih tetap Selalu Sholat Jamaah Kata beliau Ya benar Sholat Berjamaah Itu Sunnah Tapi Sunnahnya Nabi Kan gitu Nabi Nggak pernah Sholat di rumah Kecuali saat Sakit Nah aku Nggak sakit Makanya aku tetap Mau sholat Berjamaah Ke Masjid Jadi meskipun Berpendapat Sunnah Tolong Laki-laki Laki-laki Kalau perempuan Mah Memang Bagusnya Sholat di Rumah Meskipun Boleh ke Masjid Laki-laki Terutama Sholatlah Berjamaah Di Masjid Nah Kapan kita Boleh Tidak sholat Berjamaah Di masjid Kapan Kalau ada Uzur Ada alasan Uzur syar'i Yang memperbolehkan Kita meninggalkan Sholat Jamaah Uzur terbagi Menjadi dua Al-a'zaru Kismani A'zaru A'amah Wa'a'zaru Khasah Uzur Atau alasan Tidak berjamaah Terbagi menjadi dua Yang pertama Uzur Alasan yang Sifatnya General Sifatnya Umum Mengenai Semua Masyarakat Ammal A'zaru Al-a'amah Fakamatarin Warihin Asifin Bilail Wawahlin Shadidin Fit-Tariq Contohnya Hujan Hujan Atau Angin Asif Bilail Angin Kencang Di malam Hari Pula Kenapa Disebut Di malam Hari Karena Kalau Angin Kencang Di siang Hari Masih Kelihatan Kan Jalannya Kalau Angin Kencang Di malam Hari Sudah Tidak Kelihatan Angin Kencang Apalagi Badai Tidak Kelihatan Jalan Wawahlin Wawahlin Shadidin Fit-Tariq Begitu Juga Dengan Lumpur Yang Banyak Kalau Bahasa Di sini Di Bekasi Kita Tinggal Di perumahan Yang Awalnya Sawah Banjir Iya kan Hujan Terus Banjir Atau Ada Lumpur Atau Ada Apa Nah Itu Baru Menjadi Uzur Yang Sifatnya Umum Apa Dalilnya Ibn Umar Itu Pernah Azan Di Satu Malam Yang Dingin Dan Angin Kencang Badai Sholatlah Kalian Di rumah Masing Masing Ya Karena Memang Kondisinya Lagi Hujan Angin Kencang Apalagi Di Arab Ya Di Arab Itu Arab Saudi Khususnya Pembangunan Infrastruktur Tidak Tidak Di Semuanya Tidak Diproyeksikan Untuk Menghadapi Musim Hujan Ya Anda Jalan-jalan Utama Protokol Itu Tetap Anda Untuk Menyambut Hujan Yang Cuma Sebentar Setahun Itu Paling turun Hujan Cuma Berapa Kali Bisa Di Hitung Tidak Seperti Di Bekasi Mau Hitung Hujan Capek Sendiri Hujannya Kapan Karena Bisa Tiap Hari Turun Hujan Nah Disana Kan Beda Makanya Ibn Umar Sallu Fir Rihal Gitu Jadi Bukan Haya Alas Salah Tapi Sallu Fir Fir Rihal Atau Dalam satu Riwayat Setelah Haya Alas Salah Setelah Haya Alas Ada Beberapa Versi Cara Adhan Yang Penting Ada Tambahannya Ala Sallu Fir Rihal Sallat Masing Di Rumah Sallat Belum Mengatakan Inna Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kana Ya'mur Al Muaddina Iza Kanat Laylatun Dhatu Bardin Wa Matarin An Yakul Ala Sallu Fir Halikum Ay Manazilikum Wa Masakinikum Sebab Rasulullah Kata Ibn Umar Dulu Ketika Musim Hujan Ketika Hujan Lebat Rasul Bilang Kepada Muaddina Kalau Rasul Kan Rumahnya Dekat Dari Masjid Bilal Azan Atau Ibn Ummi Maktum Bilang Wahai Bilal Tambahi Ala Sallu Fir Halikum Salat Kalian Di Rumah Masing Masing Nah Jadi Disini Semua Dikiaskan Semua Hal Yang Menghalangi Masyarakat Untuk Datang Sholat Berjamaah Di Masjid Menjadi Uzur Yang Disebutkan Hujan Disebutkan Hujan Atau Angin Yang Kencang Tapi Hukum Itu Tidak Hanya Tekstual Bisa Dengan Konteks Ketual Yang Disebutkan Hujan Angin Kencang Semua Yang Seperti Hujan Dan Angin Kencang Bahkan Lebih Parah Dibandingkan Kedua Hal Tersebut Masuk Menghalangi Sholat Ber Jamaah Contohnya Kemarin Apa Namanya Pandemi Ya Pandemi Mayoritas Ulama Kontemporer Berfatwa Udah Sementara Tidak Perlu Sholat Jamaah Di Masjid Karena Wujud Penyakitnya Itu Benar-benar Ada Itu Mayoritas Ulama Dunia Tidak 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 Di Indonesia Tidak 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 Kuwait Tidak 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 Emirat Arab Tidak 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 Dengan Badai Badai Adalah Semua Hal Yang Menghalangi Masyarakat Untuk Datang Ke Masjid Seperti Saat Pandemi Mayoritas Ulama Kontemporer Di Seluruh Dunia Berfatwa Sementara Masjid Ditutup Untuk Lima Waktu Tak Apa-apa Daripada Masyarakat Nanti Terkena Bahaya Sebab Baginda Nabi Sallallahu Bersabda La Dororo Wala Dhiror Tidak Boleh Ada Hal Yang Berbahaya Kalau Sudah Ada Harus Diminimalisir Bisa Dihilangkan Harus Dihilang Dihilangkan Cara Menghilangkannya Dengan Social Distensing Tidak Ketemu Dulu Kami Di penjara Di Arab Saudi Itu Berapa Bulan Saya Rasakan Benar-benar Tidak Boleh Keluar Dari Rumah Ya Keluar Cuma Keloteng Rooftop Bahasa Kita Ya Sutuh Kalau Bahasa Orang Sana Kesutuh Pengen Lihat Kondisi Sekitar Cuma Keluar Kesitu Pengen Lihat Udara Segar Kesutuh Di luar Dijaga Tentara Tentara Polisi Itu Dijaga Tiap Gang Itu Dijaga Kalau Mau Belanja Harus Sendiri Semuanya Pakai Masker Pakai Kaos Tangan Semuanya Pulang Juga Bajunya Harus Langsung Dicuci Semoga Tidak Balik Lagi Kondisi Seperti Itu Semoga 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 Sehat Panjang Keluarga Keturnan Kita Masuk Karena Tidak Perlulah Ribut Sayang Banyak Masjid Itu Ribut Uniknya Yang Ribut Kebanyakan Bukan Kiai Bukan Ustadz Bukan Ulama Bukan Talibul Ilmi Ribut Dibilang Ini Musim Pandemi Musim Bahaya Masjid Ditutup Tidak Apa-apa Protes Kenapa Masjid Ditutup Pasar Tidak Ditutup Ya kita Jawab Kalau masjid Ditutup Sholat Itu Bisa Dimana Saja Iya Apa Enggak Kalau Pasar Ditutup Kagak Bisa Beli Beras Karena Beras Adanya Dimana Sayuran Adanya Dimana Di Pasar Masjid Ditutup Orang Masih Hidup Masih Bisa Sholat Berjamaah Minimal Dengan Keluarga Di Rumah Betul Apa Enggak Iya Tapi Kalau Pasar Ditutup Kita Enggak Bisa Kita Enggak Punya Tanaman Padi Beli Berasnya Dimana Kita Yang Realistis Ya Pandha Iya Yang Ribut Itu Biasanya Enggak Ngerti Ya Ada Mungkin Sebagian Ustadznya Dibilang Alah Di Arab Juga Ditutup Kan Gitu Ada Yang Berdalil Karena Enggak Tahu Dalil Enggak Tahu Apa Kaedah Kaedah Yang Lain Dalilnya Di Arab Juga Ditutup Sementara Gitu Malah Dibilang Arab Pengikut Dajjal Aneh Aneh Juga Katanya Malah Arab Pengikut Dajjal Apa Buktinya Itu Buktinya Di depan Kaabah Juga Ada Tanduk Setan Tahu Menara Zam Zam Itu Menara Zam Zam Bukan Tanduk Tapi Apa Bulan Tahu Bulan Sabit Tahu Ya Bulan Sabit Itu Bulan Sabit Cuma Biasanya Bulan Sabit Itu Ditaruhnya Kan Kesamping Kanan Kiri Nah Itu Mungkin Karena Berat Ditaruhnya Ke Atas Itu Itu Sabit Bulan Sabit Bukan Tanduk Masa Enggak Bisa Bedain Antara Bulan Sabit Dan Beda Kan Tanduk 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 Bulan Sabit Kalau Otak Adik Gado Cocok Kologi Jadi Kembali Bahwa Pandemi Mudil kemarin Itu Bagian Dari Uzur Kalaupun Masjid Ditutup Tidak Masalah Untuk Kemaslahatan Kebaikan Akhirnya Kan Sekarang Sudah Bisa Normal lagi Alhamdulillah Ini Kata Beliau Dan Kalau Kita Mencermati Kondisi Sekarang Sepertinya Hujan Terus Kemudian Badai Lumpur Itu Sekarang Sulit Terjadi Sulit Menjadi Alasan Tidak Berjamaah Kecuali Di Perdesaan Yang Jauh Itu Tidak Semua Di Sebagian Pedesaan Kenapa Karena Gini Kayak Di MGT Mana MGT MGT Di MGT Hujan Hampir Tiap hari Hujan Selama Tidak Banjir Jalanannya Tidak Banjir Kita Sudah Ada Payung Iya Iya Angin Tidak Kencang Amat Jadi Kalau Dengar Hujan Lihat Hujan Dengar Adhan Tinggal Ambil Payung Bisa Datang ke Masjid Tidak Bisa Jadi Sebenarnya Tidak Jadi Uzur Lagi Ini Mahatab Shafi'i itu Sama Yaza Memiliki Keistimewaan Tidak Terlalu Saklek Ada Hal-hal Yang Saklek Tapi Banyak Yang Tidak Saklek Saya Sampai 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 Sekarang Masih Ingat Kehiranan Saya Yang Belum Selesai Sampai Sekarang Saya Itu Kan Satu Di Libya Di 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 Lantai Lantai Kedua seingat saya, lantai dua itu musjid gede, luas. Di atas masjid itu asrama, di atasnya lagi masih asrama. Nah unik, ada sheikh, ada sheikh ngisi kajian maghrib, hujan deras. Nah sheikhnya itu, setelah sholat maghrib, minta kita menjama. Jama sholat isya dengan maghrib. Alasannya karena hujan, sunnahnya kalau hujan menjama sholat. Lalu saya mikir, kalau saya kan kagak mau kan gitu. Kenapa? Kami ini hujan kagak kagak terganggu. Uang rumahnya di mana? Gak perlu keluar sana, tinggal naik ke atas. Jadi mau hujan mau kagak, ya gak terganggu. Uniknya ya, karena yang ngajak saya, mayoritas ngikut aja sholat isya sebelum waktunya. Padahal maksudnya menjama itu kalau orangnya kudu pulang dulu, pulangnya sulit, hujan deras. Seperti di Arab. Nah kalau sekarang mah kagak. Hatta di Arab pun, sekarang kalau hujan masih banyak yang datang ke, kenapa sudah ada payung pada punya mobil, terutama yang sekitar masjid itu, yang jauh mungkin kagak. kagak. Yang deket-deket mah tetap datang ke masjid. Makanya kata beliau, kata pengarang Fikri Iman Haji, kalau lama tatahak kokul yaum, sulit sekarang itu. Menjadi udur. Karena hujan, ada payung. Apalagi hujan kok di Indonesia, di Bonggor, di kota yang sering hujan. Itu jangan jadikan alasan untuk tidak berjamaah. Kalau gitu jadi alasan, gak ada orang jamaah nanti. Karena tiap hari hujan. Baik. Terus kemudian itu udur yang sifatnya umum. Dan apapun yang sifatnya umum. Mungkin gunung meletus. Atau apa, sungai meluap. Atau apa. Itu masuk ke dalam udur. Kalau di kampung, di Sumatera mungkin, atau di mana yang masih banyak gajah. Kadang gajah ngamuk di perumahan. di komplek masyarakat. Di perkampungan. Jadi udur gak? Ya udur. Kalau keluar diseruduk sama gajah nanti di rumah saja. Boleh gak jamaah? Boleh. Atau diserang oleh mungkin apa? Apa namanya? Buaya. Buayanya marah karena diracunin kalinya. Marah dia ke masyarakat. Jadi udur sholat berjamaah. Itu udur yang pertama. Orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-orang-